Intro Jadi setelah kuliah di Prasmul, sangat berasa sekali manfaatnya. Apalagi kalau ketika mau mengambil decision untuk investasi atau memberi masukan kepada teman. Contohnya waktu itu ada teman ngajakin, Bro kita joinan yuk, kita bikin usaha. Nah dari kelas-kelas yang sudah diambil di Prasmul, Saya langsung tanya, Jobs to be done-nya apa? Purpose-nya apa? Tujuannya apa? Nah teman saya nggak bisa jawab tuh. Kalau kayak gitu saya bingung juga akhirnya belajar di Prasmul itu berguna sekali dan berdampak sekali saat sekarang untuk mengambil decision making. Keputusan-keputusan manajemen atau keputusan-keputusan lain. Tapi yang paling saya ingat adalah tentang strategic decision making. Yang kita dulu mikir, ah strategic tuh paling cap-cup-cup kita mikir yang penting ada dasarnya. Ternyata nggak. Dibalik setiap decision making itu harus juga ada kemampuan unreal thinking dan juga kemampuan untuk statistik. Statistik itu penting. Jadi setiap kita mengambil keputusan nggak bisa berdasarkan like or dislike atau cuma hitung-hitungan matematika dasar. Ini berlaku ketika waktu saya di perusahaan yang saya bekerja sekarang ada keputusan manajemen untuk diversifikasi bisnis. Ketika dia mengambil keputusan bahwa kita akan mengakuisisi sebuah plan dengan nominal sekitar 9,6 sampai 12. Lalu dengan ilmu yang kita punya ya bahwa kok ini nilainya terlalu mahal. Hitung-hitungan matematika saya tuh mengatakan 7, 7M untuk akuisisi itu. Tapi akhirnya kita belajar juga bahwa saya sudah menyatakanlah pendapat saya. Walaupun di kantor kan bukan saya decision makingnya. Tapi dengan ilmu yang saya punya saya merasa bangga. Sudah kuliah di Prasmo dan saya juga merasa bangga bisa menyatakan pendapat saya bahwa Pak, buat apa Bapak mengambil keputusan ini? Karena nilainya itu nggak sesuai dengan hasil hitungan saya. Walaupun keputusan itu tetap diambil oleh pemegang pemangku kebijakan. Tetapi saya merasakan bahwa seandainya saya tidak kuliah di Prasmo, pasti jawaban saya akan berbeda. Tapi dengan saya kuliah di Prasmo, saya bisa memberikan proposisi saya dengan apa yang sudah kita pelajari di Prasmo. Dari beberapa value yang ada di Prasmo, chain, ada caring, humility, achieving, integrity, non-discrimination. Kita sudah pasti memiliki lah, apalagi profesional sudah punya integrity. Harus ingat yang namanya humility and caring. Kita itu harus peduli dengan sesama, punya sikap kerendahan hati. Dan itu yang kadang kita suka lupa ya bahwa cari profit, profit atau apa. Tapi kadang kita lupa bahwa kita harus peduli dengan sesama. Kita juga harus punya kerendahan hati dan itu tadi diingatkan kembali pas sidang BP bahwa sifat-sifat itu penting untuk kita kedepankan khususnya di dunia profesional. Terima kasih telah menonton!